2024, tanggal 2 September 2024, tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Sambas, Masa Jabatan 2019-2024, dan keputusan Gubernur Kalimantan. DPRD Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menggelar rapat paripurna istimewa. Dalam rapat itu, sebanyak 45 anggota DPRD Masa Jabatan 2024-2029 dilantik. Setelah dilantik, rapat dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Gubernur Kalimantan Barat, serta pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas. Terima kasih. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Sambas yang dilantik, Rahmadi mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang ikut mensukseskan pemilihan legislatif 2024. Rahmadi mengatakan, usai pelantikan, dirinya, kerabat, dan tim pemenangan akan mengadakan makan bersama. Dalam waktu dekat, Rahmadi akan melakukan reses guna menghimpun aspirasi masyarakat untuk kemudian bisa fokus dalam pembangunan infrastruktur, bidang pertanian, dan bidang perikanan. Menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Sambas dan dilantik secara resmi sebanyak 45 anggota DPRD. Dan saya sendiri dari DAPI 4 Pemangkat Semparo, Alhamdulillah terpilih untuk periode 2024-2029. Dan saya berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang khususnya DAPI 4 yang telah memberi amanah kepada saya untuk bekerja menjalankan aspirasi masyarakat khususnya DAPI 4 Kabupaten Sambas yang insya Allah akan menjadi suatu amanah yang akan saya lakukan ke depan untuk membangun khususnya Kabupaten Sambas pada umumnya dan terima kasih kepada penyelenggara negara khususnya KPU, Bawaslu, AKPore, serta Dandim yang telah melaksanakan tugas dan telah terlaksananya pemilihan legislatif yang betul-betul aman, kondusif dan pada hari ini Kabupaten Sambas melaksanakan pelantikan anggota DPRD 2024-2009. Jadi program saya ke depan khususnya DAPI 4 Kabupaten Sambas akan segera mungkin melaksanakan reses untuk mengimpun data-data masyarakat apa yang patut akan kita bangun dan apa yang patut kita serap terutama di usus DAPI 4 yang infrastrukturnya belum memadai serta pertanian yang sangat kita inginkan lebih ke depan one product, one desa semoga ke depan dengan hadirnya terpilihnya Gerindra sebanyak 8 kursi khususnya Kabupaten Sambas ini semakin Sambas semakin berkah berkemajuan demikian, terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Jangan lupa untuk menonton tanggal 2 September 2024 tentang keresenian pemberhentian anggota DPRD Keputatan Sambas masa jabatan 2019-2024 dan kekhususan Gubernur Keputatan Parpai Demikasi Indonesia Perjuangan 27. Yaakob Ujana Partai Kebangkitan Bangsa 28. Erling Jorana SK Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Anakob Ujana Juli Pana Kebangkitan Mittag peti petanya Departail melalui naik Is Prim